Kemelut di ujung ruyung emas jilid 15. Ketika Ji Xia mengamati lebih peliti pameran laki dan perempuan itu, hatinya seketika terasa wancur. Sebab yang lelaki bukan lain adalah Kuan Leong Chiong Leng, sedang yang perempuan tak lain adalah salah satu di antara kedua belas perempuan cabul itu. Tampaknya Kuan Leong Chiong Leng benar-benar sudah lupa daratan dan terpengaruh oleh nafsu berahi yang berkobar, ia menindihi perempuan cabul itu dan menerkamnya dengan buas. Bukan kesakitan atau ketakutan, perempuan itu malah tertawa jalan sambil mengimbangi gerakan Kuan Leong Chiong Leng. Tak lama kemudian, gerakan-gerakan gila itu mulai meredah, Kuan Leong Chiong Leng terkulai lemas, agaknya sari kelaki-lakiannya telah terisap oleh perempuan itu hingga ia kepayahan dan tak bertenaga lagi. Ji Xia merasa gusar sekali, ia ingin menolong Seng Paman, tapi sekujur tubuh terasa lemas tak bertenaga, jangankan memberi pertolongan, bergerak pun tak mampu. Sementara ia marah, gelap tertawa jalang kembali berkemandang, menyusul sesosok tubuh yang bugil menggiurkan muncul di hadapannya. Dengan penuh kemarahan Ji Xia mementak, perempuan jalang, enyah kau tapi bukannya menjauh, perempuan itu semakin mendekat ke arahnya dan dipeluknya erat-erat. Ji Xia meronta dengan sekuat tenaga, tapi apa daya, ia tak mampu berkutik, dalam keadaan begini ia hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat sambil berusaha mengendalikan diri. Bau harum semerbak aneh tiba-tiba terhembus, mencium bau itu Ji Xia teranjat, ia berusaha menutup pernapasannya, sayang terlambat, bau harum itu sempat menyusup ke tubuhnya dan menjalar kemana-mana. Tak terlukiskan rasa kaget Ji Xia, ia sadar bau harum tadi pastilah sebangsa obat perangsang seperti apa yang pernah dialaminya dulu. Peristiwa lama terbayang kembali, ia teringat bagaimana dirinya diberi obat perangsang oleh musuh hingga berbuat mesum dengan ibunya sendiri. Ia ingin menjerit, ia berusaha menenangkan pikirannya dan melawan pengaruh racun itu. Tapi, saat itulah segulung hawa panas yang aneh muncul dari perutnya, terus menjalar ke atas dan menerjang ke bawah, ia mulai merasakan pengaruh nafsu berahinya yang makin membara. Tampaknya perempuan cabul itu tahu korbannya sudah mulai terserang obat pemabuknya, tiba-tiba ia memperhebat gerakannya untuk menggoda dan memeluk anak muda itu. Mula-mula Jisya masih berusaha mempertahankan diri, tapi lama-kelamaan api berahi yang berkobar makin menghebat, semakin ia tahan semakin besarnya lah api berahinya. Tak lama kemudian, pemuda itu merasakan anggota tubuhnya mulai beraksi seperti menginginkan sesuatu, ditambah lagi gerakan perempuan bugil itu makin lama semakin menggila, ia hampir tak kuasa menahan diri. Pada saat kritis itulah tiba-tiba muncul seorang gadis berbaju putih dalam ruangan itu, dia tertegun menyaksikan adegan yang luar biasa itu. Pipinya menjadi merah jengah menyaksikan sepasang laki perempuan yang sedang gituan, diam-diam keluhnya, ai. Semua ini akibat perbuatan ayah, entah kenapa, ia gemar sekali mencelakai orang lain, tiba-tiba ia bertekad menolong pemuda itu, ia merasa dengan berbuat demikian sedikit banyak akan mengurangi dosa yang dilakukan ayahnya selama ini. Setelah sang si sejenak, sambil menggigit bibir gadis berbaju putih itu akhirnya mengambil keputusan, ia tak ingin adegan yang memuakan itu berlangsung lebih lama. Tangannya segera bergerak, desing angin rajam segera meluncur ke depan dan menghantam jalan darah hunbun, bitiau dan hangbun hiat di tubuh perempuan cabul itu. Seketika itu juga, permainan gila perempuan itu terhenti sama sekali, tubuhnya yang bugil dan bahenol itu pun terkulai lemas. Dengan tercengang jisya membuka matanya, gumpalan daging yang menindihnya, membuat matanya berkunang-kunang, ia berusaha mengerahkan tenaga untuk menyingkirkan tubuh perempuan itu dari atas badannya. Tapi sayang ia lemas tak bertenaga, betul-betul lemas, sedikit pun tak mampu bergerak. Kecuali bagian tertentu, seluruh badan jisya lebih lemas daripada kapas. Gadis berbaju putih itu menghampiri pembaringan dan mendorong tubuh perempuan cabul itu sehingga terguling ke samping. Sedemikian anggun gadis berbaju putih ini, wajahnya cantik jelipta bagaikan bunga, matanya jeli, sikapnya yang agung membuat orang tidak berani memandangnya. Begitu melihat wajahnya, jisya segera kenal siapakah gadis ini, dengan kaget ia berseru, Nona Oh, kiranya kau, ternyata gadis berbaju putih ini tak lain adalah Oh Keng Kiao, puteri tunggal Tian Kang Teset Sengguat Tiam Oh Kaigak, pecu Tian Seng Po yang dulu. Dulu jisya pernah hidup sebagai penjaga istal kuda dalam benteng Tian Seng Po, tentu saja ia kenal Oh Keng Kiao. Tapi Oh Keng Kiao tidak mengenalinya, karena waktu itu wajah jisya dalam penyamaran. Oh Keng Kiao menjadi tertegun, tergetar hatinya ketika menatap wajah pemuda itu, ia merasa jisya amat tampan dan seperti pernah dikenalnya, cuma untuk sesaat ia tak ingat di manakah mereka pernah berjumpa. Karena heran, ia hanya tersenyum hambar. Jisya baru sadar, timbul perasaan aneh demi menyaksikan senyuman itu, untuk sesaat ia tertegun. Pelahan Oh Keng Kiao mengalihkan sinar matanya dari wajah anak muda itu hingga ke bawah. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah, tapi ia pun geli oleh keanahan barang yang menegang itu hingga ia tertawa cekikikan. Tertawanya bagaikan bunga yang sedang mikar, ditambah lesung pipinya yang manis, walaupun ditutup dengan tangannya yang putih, tapi tak bisa menutupi merah jengah wajahnya. Kecantikan semacam ini adalah kecantikan yang suci bersih tanpa pikiran sesat. Jisya menjadi tertegun, tanpa terasa ia memandang tubuh sendiri bagian bawah, seketika ia merasa malu, apalagi di depan seorang gadis yang dikenalnya. Buru-buru Jisya menutupi tubuhnya dengan tangan dan menjerit kaget, saking gelisahnya ia jatuh tak sadarkan diri. Sebab dia tahu Oh Keng Kiao adalah putri tunggal burunya, Oh Kegak, dia masih perawan, mana boleh dirinya berbuat begini di hadapannya? Dan bagaimana pula tanggung jawabnya di hadapan gurunya nanti? Sewaktu Jisya sadar kembali, ia mendapatkan dirinya berbaring di dalam sebuah kamar batu, di atas pembaringan kayu cendana yang harum, perabot dalam ruangan pun. Sangat indah, jinding berkilat seperti cermin, dua buah lentera model keraton menerangi ruangan, Oh Keng Kiao dengan baju putihnya sedang berduduk bersandar dengan tersenyum. Baru saja Jisya berpaling, Oh Keng Kiao segera merasakannya, sambil tertawa ia lantas menegur, Kau telah sadar pelahan ia menghampiri pembaringan menyingkap ke lambu dan bertanya dengan lembut. Teringat pada kejadian yang baru berlangsung, Jisya merasa malu sekali. Ia teringat pula akan pesan terakhir gurunya agar menjaga gadis ini dan waktu itu ia telah menyanggupi permintaan gurunya, tentu saja ia tak mau membohongi kakek yang ramah dan hidup merana itu. Akan tetapi ketika terbayang kembali peristiwa lampaunya yang tragis, hancur luluh hatinya. Bukankah Bwe Hoa Sian Kiam Tong yang ling terluka hatinya lantaran ia tak dapat hidup bersamanya? Jisya benar-benar terjerumus dalam penderitaan yang luar biasa. Melihat lama sekali pemuda itu membungkam, Oh Keng Kiau bertanya, Hi, kenapa kau cuma milanggero saja tanpa bicara Jisya menghela nafas, Nona Oh. Ah, tidak. Adik Kiau aku, aku, Hei, kita kan baru saja berjumpa, kenapa kau menyebut namaku dengan begitu meslanya tegur Oh Keng Kiau dengan dahi berkerut, Hektometer, kalau tahu kau ini laki-laki bangor, tidak nanti ku tolong jiwamu. Jisya agak tertegun oleh ucapan tersebut, tapi segera ia dapat memahami persoalannya, katanya, Adik Kiau, kau tak tahu, sesungguhnya kita adalah kenalan lama, benar seru Keng Kiau sambil tertawa, rasanya kita memang sudah kenal, cuma aku tak ingat lagi, siapa sih namamu. Aku, dahulu namaku Cing Huk, bekerja di Istal Kuda, metoh Keng Kiau terbelalak lebar, ditatapnya wajah Jisya lekat-lekat. Sampai lama sekali mereka tidak berbicara. Akhirnya dadis itu berteriak kegirangan, Ah, kau benar-benar Cing Huk, bukankah kau sudah mati? Lenyap. Wajahmu, kenapa wajahmu berubah? Berubah demikian tanpa membicara sampai di sini, air mukanya berubah menjadi merah jengah, ia tidak bicara lagi. Jisya manggut-manggut, katanya, Adik Kiau, sebenarnya aku bernama Bok Jisya. Tempo hari, karena harus menyelidiki benteng kalian, maka terpaksa aku menyaru sebagai tukang kuda, tak tahan lagi pemuda itu menghela nafas pedih. Oh, Ken Kiau tertawa riang, serunya, oh, jadi kau Bok Jisya. Nama yang amat termaskur dalam dunia perselatan dewasa ini, Ai, Adik Kiau, kenapa kau menolongku? Tanya Jisya dengan sedih. Seketika murung wajah gadis itu, serunya tiba-tiba dengan khawatir, ah, aku hanya bicara melulu denganmu, ayo cepat makan obat lebih dulu Adik Kiau, aku harus makan obat apa? Kau terkena bubuk racun nih yang liusan, bubuk pembangkit nafsu, perempuan siluman itu, konon barang siapa mengisap bau harum itu, maka selamanya otaknya tak akan waras, dan tiada obat yang bisa menolongnya, meskipun tampaknya kau belum keracunan hebat, tapi kan lebih baik berhati-hati. Maka telah kumasakan semangku kuah hoci untukmu, hanya kuah ini yang dapat memunahkan pengaruh racun jahat nih yang liusan tersebut, sambil berkata, oh, Keng Kiau menuju ke meja kecil di sisi pembaringan dan mengambil sebuah cangkir antik terbuat dari batu kemala dan diangsurkan kepada anak muda itu. Hati Jisya bergetar keras, buru-buru ia menerima cangkir antik itu dengan perasaan terharu, kuah berwarna biru yang harum baunya segera diminum sampai habis. Selesai minum obat, Jisya menghelana pasraya berkata, Adik Kiau, dari mana kau tahu obat ini bisa memunahkan racun tersebut? Mendengar ucapan ini, tiba-tiba Oh Keng Kiau menjerit kaget, aduh celaka. Mungkin kuah yang kau minum itu adalah racun perantas usus, cepat kau tumpahkan kembali Jisya terkesiap, pikirnya, jika isi mangkuk itu adalah obat racun perantas usus, memangnya aku masih bisa hidup sampai sekarang sekalipun ia berpikir demikian, ia tetap cemas karena ia tak tahu sampai di manakah kekuatan obat Oh Keng Kiau ini. Tiba-tiba Oh Keng Kiau berkata lagi, kau tidak mati setelah minum obat ini, mungkin bukan racun perantas usus, tapi sebangsa racun yang bekerja lambat, cepat kau coba mengatur pernapasan, periksalah apakah ada sesuatu tempat yang kurang beres? Karena gadis itu berbicara dengan serius, buru-buru Jisya menghimpun hawa murninya, sesaat kemudian air mukanya berubah menjadi pucat ia seperti mayat. Ia menghela nafas panjang, lalu katanya dengan lirih, mati hidup kita telah digariskan takdir, siapapun tak dapat disalahkan air muka Jisya mulai berubah menjadi pucat, lamat-lamat perut terasa agak kaku, hawa murni dalam tubuh mengalir sendiri dan sukar terkendalikan lagi. Tapi saat ini dia tidak dapat berpikir. Bila mana seseorang mengetahui takdir menghendaki demikian dan kekuatan manusia tak dapat mengatasinya lagi, maka dia akan menunjukkan sikap yang lebih tenang dan tak ajuh. Begitulah keadaan Jisya sekarang. Ia merasa jika dirinya bisa mati pada saat ini, hal mana justru lebih baik lagi daripada ia harus mati di tangan Kiyu Tianmoli. Waktu itu bukan saja namanya akan ternoda, ia pun akan membawa rasa dendamnya ke akhirat. Bukankah hal ini jadi lebih celaka lagi? Saat ini Jisya tidak marah, pun tidak mendendam. Ia menunjukkan jiwa besar, kalau harus mati ia ingin mati sebagai seorang kesatia, kalau tidak demikian, ia pasti akan ditertawakan Oh Keng Kiyau. Tiba-tiba terdengar Oh Keng Kiyau bertanya, benarkah kau tidak takut mati? A.I. Semua ini akulah yang salah, aku semilarang memberi obat kepadamu. Jisya tertawa pedih, katanya, Adik Kiyau, jangan kau menyesali diri sendiri, anggap saja nasibku memang buruk, sampai hari ini aku bok Jisya belum mati, semua ini adalah berkat pertolonganmu, maka mati pun aku tidak menyesal. Tak kala kata terakhir itu diucapkan, tiba-tiba Jisya merasakan darah dalam tubuhnya bergolak hebat, tiba-tiba ia tergungkam dan tak sanggup dikir lebih lanjut. Ternyata ia teringat kembali akan dendam berdarah ayah ibunya, penghinaan yang belum terbalas, tugas gurunya yang belum terselesaikan, kenapa ia berani bilang mati menyesal. Tapi kalau dipikir kembali, apa pula yang bisa dilakukan sekarang? Tanpa disadari air mata mengembeng dalam kelopak matanya. Terbelalak lebar mata Oh Keng Kiyau melihat pemuda itu melelahkan air mata, ia berseru terkesiap. Cepat-cepat dihampirinya anak muda itu, lalu dengan menyesal katanya, jangan menangis. Obat itu bukan racun dalam keadaan demikian, Jisya mana mau percaya perkataannya itu? Sebab disangkanya gadis itu hanya menghiburnya belaka, maka ia pejamkan matu dan tidak menjawab. Ketika matanya dipejamkan, dua titik air matu segera jatuh membasai pipinya. Melihat pemuda itu tak mau menjawab, Oh Keng Kiyau bertambah gelisah, ia menarik tangan Jisya dan digoyangkan berulang kali, Serunya, kau takkan mati. Isi mangkuk itu betul-betul Ho Chi Teng yang bisa memunahkan racun mihi yang leusan ketika tangan kiri Jisya dipegang oleh tangan yang halus bagaikan tak bertulang itu, ia merasakan hatinya bergetar keras, ditatapnya wajah si nona. Alis matanya yang lentik, bulu matanya yang panjang, matanya yang jeli dengan wajah yang suci mempesona, ibaratnya bidadari yang baru turun dari kahyangan. Jisya menghela nafas pelahan, katanya, Adik Kiyau, biar mati pun tak apa, cuma sakit hatiku belum terbalas, aku tak ingin mati sekarang, ai aku ingin memberitahukan suatu hal kepadamu. Jisya mengetahui akan kekejian sengguat Tiamoh Kaitian, racun yang mengeram dalam tubuhnya sudah pasti bukan cuma racun mihi yang leusan belaka, maka ia berpendapat, walaupun Oh Keng Kiyau benar-benar memberi obat mujarab yang bisa memunahkan racun mihi yang leusan, juga tak akan memunahkan racun yang lain, sekalipun bisa memunahkan racun yang lain, tapi dengan watak Oh Kaitian, tentu saja ia tak akan membiarkan dirinya meninggalkan Tiam Seng Po dengan selamat, apalagi dirinya masih berada di tengah ruang rahasia Tiam Seng Po yang penuh dengan alat jebakan. Oleh sebab itu, Jisya ingin mempergunakan kesempatan sebelum mati untuk memberitahukan asal usul Oh Keng Kiyau. Tapi ketika dia akan buka suara, tiba-tiba terlintas kembali pesan Oh Kegak yang meminta kepadanya agar jangan memberitahukan asal usulnya kepada gadis tersebut, meski menurut perasaannya, ia merasa hal ini harus disampaikan kepadanya. Maka ia menjadi termenung dan tidak bicara, ia ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Agaknya Oh Keng Kiyau tidak mendengar Jisya hendak memberitahukan sesuatu kepadanya, dia hanya mendengar pemuda itu mengatakan akan mati, hal ini membuatnya khawatir. Bok, bok, bukankah kau merasa perutmu kaku dan tenaga sukar dihimpun kembali? ditanyanya dengan gelisah. Ya, memang begitu Jisya manggut-manggut. Oh Keng Kiyau jadi gembira, serunya, itu berarti daya ampuh kuah hoci sudah mulai bekerja asal, kau duduk mengatur napas selama setengah jam lagi niscaya akan sembuh seperti sedia kala. Mulai sekarang kau pun tak perlu khawatir akan terpengaruh oleh obat pemabuk seperti itu, sebab kuah hoci adalah obat penawar racun, racun apapun yang bersarang di tubuhmu segera akan tersapu bersih. Mendengar keterangan tersebut, Jisya segera menghimpun tenaga dalamnya dan duduk bersemadi. Oh Keng Kiyau menjadi gelisah melihat pemuda itu hanya pejamkan matu dan tak berbicara, ia bermaksud menggoyang tubuhnya, siapa tahu, baru tangannya menyentuh tubuhnya, dirasakah segulung tenaga tolakan yang besar menggetar tangannya hingga terpental. Dalam terkejutnya, ia mundur beberapa langkah. Oh Keng Kiyau menyadari apa yang terjadi, segera ia mundur ke belakang dan memandangi Jisya dengan termangu. Tidak lama kemudian, lamat-lamat dari wajah bok Jisya yang tampan muncul selapis suap putih, melihat itu Oh Keng Kiyau terkejut bercampur girang, pikirnya, sungguh tak kusangka tenaga dalamnya sesempurna ini, agaknya jauh lebih hebat daripada Toa Pepek dan kalah setingkat dibandingkan ayah, cuma sulit juga bagi orang yang berusia semudah dia dapat memiliki tenaga dalam sesempurna ini. Ching Hock, wahai Ching Hock, ah tidak, dia bernama bok Jisya, bukan Ching Hock, wahai bok Jisya, aku memang tahu engkau bukan manusia sembarangan, ternyata tepat dugaanku, belum lenyap pikiran tersebut, tiba-tiba terdengar bok Jisya bersiul menyaring. Siulan yang penuh nada gembira ini menunjukkan pemuda itu merasa girang karena racun yang mengeram dalam tubuhnya berhasil disapu keluar. Selesai bersiul nyaring, Jisya maju beberapa langkah dan memberi hormat. Katanya sambil tertawa, budi kebaikan ayahmu belum sempat ku balas, kini aku bok Jisya mendapat budi pula dari adik Kiau, semua ini meski badanku harus hancur rasanya sulit untuk membayarnya. Oh Keng Kiau menjadi bingung, dengan metu, terbelalak pikir ya, ia bilang pernah menerima budi kebaikan ayahku. Jadi ia keracunan bukan lantaran perbuatan ayah Oh Keng Kiau, gadis yang patut dikasihani, hingga sekarang ia belum tahu akan asal-usulnya sendiri, dia mengira sengkuat Tiamoh Ketian adalah ayahnya, padahal yang dimaksudkan Jisya adalah ayahnya yang sudah 18 tahun tersekap dalam ruangan terpencil dan akhirnya mati dengan penasaran, Tiam Keng Tsep sengkuat Tiamoh Kegak. Demikianlah, setelah termenung sejenak, Oh Keng Kiau tertawa cekikikan, katanya, siapa yang minta balas budimu, bukankah perbuatan semacam ini adalah kewajiban yang harus kulaksanakan? A.I., ayah sudah banyak melakukan perbuatan semacam ini, tindakannya itu sungguh, tiba-tiba ia berhenti, mungkin ia merasa membicarakan dosa ayahnya di hadapan orang lain adalah perbuatan tidak pantas. Setelah menghela napas sedih, gadis itu kembali berkata, agaknya guruku merasa tak senang menyaksikan perbuatan ayahku, aku menolongmu sekarang karena melaksanakan apa yang diinginkan guruku, siapa yang mengharapkan balas budimu dari kata-kata tersebut, ada sebagian yang membingungkan Jisya, karenanya pemuda itu menjadi termangu dan tak tahu bagaimana mesti menjawab. Sambil tertawa kemudian ia berkata, adik kiau, kalau memang demikian aku akan menarik kembali kata-kata membalas budi tersebut, tapi niatku tak akan berubah, budi kebaikan kalian ayah dan anakku catat di dalam hati, pada suatu waktu pasti akan kubayar kembali, huh, kata-katamu itu percuma saja di ucapkan tiba-tiba oh keng kiau tertawa cekikikan. Jisya jadi melengak, baru saja dia hendak memberi penjelasan, dengan tertawa oh keng kiau berkata lagi, kalau kau sudah menarik kembali soal balas budi, buat apa pula kau mengatakan akan membayarnya di kemudian hari Jisya tidak memberi tanggapan lagi, tanyanya kemudian, adik kiau, dari mana kau tahu kera memunahkan racun ini oh keng kiau tertawa, katanya, begitu mesra kau memanggil diriku, kenapa sama sekali tak tahu masalah dalam keluarga aku? Memangnya seng ayah tak bisa mewariskan ilmu beracunnya kepada puterinya Jisya merasa sedih, ia merasa jika asal usul gadis itu tidak diceritakannya, ia benar-benar merasa malu terhadap gurunya, oh keng kak adik kiau, panggilnya. Kemudian, setelah, menghala nafas, ada apa tanya si nona tercengang, ai, adik kiau, tahukah kau tentang ibumu kau tahu tentang ibuku oh keng kiau, balik bertanya dengan kaget, cepat beritahu padaku, siapakah ibuku pelahan Jisya menjeleng kepala, aku pun tak tahu siapakah ibumu, aku hanya bertanya saja, oh keng kiau menghala nafas sedih, katanya, sejak kecil sampai dewasa aku sama sekali tak tahu siapakah ibuku, ayah belum pernah memberitahukan hal ini kepadaku, setiap kali ku tanya tentang ibuku, dengan wajah murung beliau selalu menjawab telah mati, katanya mati secara mengenaskan. Mendengar itu Jisya merasakan darah panasnya mendidih, tukasnya dengan cepat, dia sendiri yang mencelakainya, dicelakai siapa beritahukan padaku seru oh keng kiau. Buk Jisya tertegun, lalu menghala nafas panjang, sahutnya, oh, bukan. Aku hanya teringat pada persoalanku sendiri, sebenarnya Jisya hendak memberitahukan kepadanya bahwa oh karyan bukan ayahnya milainkan musuh besar yang telah memaksa mati ayah ibunya, tapi ketika dia hendak membuka suara, tiba-tiba ia seakan-akan mendengar kembali pesan gurunya, nak, aku tak ingin putriku mengetahui siapa orang tuanya. Sekarang ia hidup dengan tenang dan gembira, buat apa menyingkap kembali kejadian masa lampau yang penuh kesedihan hingga melukai hatinya yang masih suci itu? Dia adalah satu-satunya putriku, asal ia bisa hidup senang dan berbahagia, sekalipun mati aku akan mati dengan mata meram, berpikir sampai di sini, Jisya urung bicara lagi. Ya, benar demikian ia berpikir, sekarang oh kengkiau hidup senang dan bahagia, kenapa aku mengenangkan kejadian masa lampau yang penuh kesedihan itu sehingga hatinya terluka dan merasakan pukulan batin yang beratoh kengkiau menghelana pasdih, tiba-tiba katanya. Sekalipun kau tidak memberitahukan padaku, aku sendiri juga tahu, dari nada ucapan ayah, agaknya ibuku dipaksa mati oleh jipehku, paman kedua, oh kengkak, HMM, aku amat benci kepada jipehku, air muka Jisya berubah hebat mendengar perkataan itu, segera bentaknya, adik yao, jangan sembelarangan bicara, dia, dia adalah ayahmu yang sebenarnya, kata-kata ini akhirnya ia telan kembali mentah-mentah. Setelah berhasil menenangkan pikirannya, Jisya menghela nafas dan berkata lagi, adik kiau, aku berani bersumpah bahwa ibumu bukan dibunuh oleh, oleh jipehku oleh karena Oh Kengkiaw, maka Jisya ragu menyebutnya sebagai pamannya. Mendengar itu, entah apa sebabnya Oh Kengkiaw berdiri termangguh seperti orang linglung. Kemudian ia pun berpikir, aneh, kere bicaranya ternyata persis seperti suhu, jangan-jangan tuduhan ayah yang mengatakan ibu mati dicelakai oleh jipehku adalah tuduhan yang salah melihat gadis itu membungkam, Jisya berseru lagi dengan cemas, adik kiau, kau harus percaya kepadaku, aku sama sekali tidak bohong padamu tiba-tiba Oh Kengkiaw menarik muka, lalu berkata dengan dingin, kenapa kau panggil aku dengan begini mesin, selainnya Jisya terkesiap, tapi segera ia tertawa, apakah tidak pantas ku panggil dirimu sebagai adik kengkiaw menjeleng kepala, ia mendengus, sahutnya, tidak, ku tahu di balik ini pasti ada rahasia lain, kau harus menerangkannya kepadaku, jangan-jangan ia mulai curiga pikir Jisya dengan terkesiap, tapi begitu pun ada baiknya, semoga Tian membiarkan dia memahami sendiri akan asal-usulnya, berpikir demikian, ia lantas berlagak tidak mengerti, tanyanya, adik kiaw, kau suruh aku bicara soal apa bicara soal hubunganmu denganku persahabatan biasa jawab Jisya ta'ajuh, omong kosong bentak kengkiaw, aku tahu kau adalah seorang yang angkuh, kalau tiada hubungan yang istimewa, tak nanti kau mau menyebutku sebagai adik, selain itu sikapmu bicara juga aneh sekali, ketika mengucapkan kata-kata ini, nada si gadis keras dan nyaring seakan-akan sedang mendamperatnya, diam-diam Jisya merasa terperanjat, pikirnya, tak kusangka begitu cermat jalan pikirannya, kalau demikian halnya dia pasti dapat menyelidiki senin diri asal-usulnya, entah mengapa, tiba-tiba oh kengkiaw menghela napas sedih, kemudian berkata, bok, boaheng, maafkanlah kekasaranku, kau tidak marah bukan adik kiaw, masa aku menyalahkan dirimu dengan wajah merah jengah oh kengkiaw, berkata lagi, tadi aku takut kau dating kemari untuk mencelakai ayahku, ai, sesungguhnya ayahku cuma ada beberapa sifatnya yang aneh, padahal ia orang tua sangat ramah, tabiatnya pun baik sekali, masih ada satu hal lagi, ia tidak suka aku bergaul dengan orang muda, jika ia melihat aku berada bersama pemuda maka dia akan mengusir orang itu dan mendam peratku habis-habisan, bicara sampai di sini, senyumnya tiba-tiba lenyap, sambil menghela napas yang mengerling sekejap ke arah bok jisya dengan aneh, lalu katanya lagi, aku tak ingin engkau diusir ayah, atau dibunuh olehnya ketika melihat sorot matanya yang lembut, serta mendengar perkataannya yang hangat, diam-diam jisya terperanjat, terhadapnya ia mempunyai suatu perasaan yang aneh, meskipun pengalaman yang tragis masa lalu membuat ia tak bergairah untuk mencinta lagi terhadap perempuan lain, tapi senyuman oh kengkiau, kelembutannya, bagaikan sumber air yang jernih mengalir ke lubuk hatinya. Jisya mulai merasa tak tenang. Anehnya sejak jisya mengalami peristiwa tragis dengan ibunya sendiri, selapis bayangan kematian sesungguhnya telah menyelimuti perasaannya, ia telah bertekad akan bunuh diri sehabis membalas dendam, karena itu cinta dari gadis-gadis seperti Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling, Cugi Yok Cheng dan lain-lain telah ditolaknya mentah-mentah. Akan tetapi terhadap oh kengkiau, tiba-tiba saja dalam hatinya timbul semacam perasaan cinta yang aneh sekali. Ia sendiri tak tahu apa sebabnya. Mungkin karena oh kengkiau adalah putrinya oh kegak, maka perasaan cinta itu timbul akibat budi yang pernah diterimanya. Waktu itu dengan wajah merah jengah kengkiau sedang memandang jisya dengan termangu-mangu. Sekulung senyuman pun menghiasi ujung bibir jisya, tapi ia tidak berbicara apa-apa. Suasana dalam ruangan hening, tapi tidak terasa membosankan. Kedua orang saling memandang tanpa bicara, tapi senyuman manis menghiasi wajah masing-masing. Senyuman lembut dan manis. Semenjak mengalami peristiwa tragis, belum pernah jisya mengalami ketenangan jiwa, selalu terbenam dalam kepedihan, baru sekarang, terang mendadak dari atas tirai pintu berkemandang suara keleningan yang nyaring. Dengan terperan jadbok jisya mendongakan kepalanya, ternyata di atas tirai pintu terikat seutas tali, pada ujung tali tergantung sebuah keleningan kecil, seandainya tidak diperhatikan dengan saksama, sulit untuk ditemukan, tapi kenapa keleningan itu bersuara? Dengan perasaan curiga ia berpaling ke arah Oh Ken Kiao, tampak gadis itu sedang memandang keluar pintu dengan air muka berubah. Hyang Lan, masuklah serunya kemudian dengan suara tertahan. Sesosok bayangan hijau berkelebat, bau harum berhembus, seorang nyonya muda yang berdandan genit dengan kain hijau menutupi dada dan perutnya telah masuk ke dalam ruangan, kedua lengannya dalam keadaan telanjang. Nyonya muda ini berusia antara 23 sampai 24 tahunan, tubuhnya montok, dan danannya menyolok terutama sekali wajahnya yang bulat dengan lirikan matanya yang membetut sukma, bila dibandingkan kedua belas perempuan cabul itu, ia tampak lebih memikat. Terperanjat jisya melihat kehadiran perempuan itu, pikirnya, dari mana Oh Kerian mendapatkan begitu banyak perempuan cabul ini? Semoga nyonya muda ini bukan sebangsa perempuan cabul tadi. Dalam pada itu, nyonya mudaku telah memberi hormat kepada Oh Ken Kiao, lalu berkata, Nona, tempat ini tak boleh ditempati terlalu lama, ayahmu telah mendapat laporan, apa? Kenapa Hiang Lan tidak datang memberi lapor dengan air muka berubah Oh Ken Kiao berseru? Hiang Lan telah ditahan ayahmu lah celaka, bagaimana baiknya sekarang seru Ken Kiao sambil mengentakkan kaki ke tanah? Nona, kalau ia tidak cepat dibawa pergi, bila ketahuan ayahmu, pasti aku akan disiksanya setengah mati, tampaknya Oh Ken Kiao gelisah sekali, serunya cemas, lantas bagaimana baiknya sekarang? Bagaimana baiknya? Ia tak mungkin keluar dari sini, jalan tembus hanya ada satu, bagaimana mungkin ia bisa keluar dari tempat ini? Nona, lebih baik semiunikan saja untuk sementara waktu dalam kamar kuah, ada akal tiba-tiba Ken Kiao berseru setelah berpikir sebentar. Jisya pun merasakan gelisah, sebab ia tahuila dirinya terkurung di tengah alat jebakan, kalau ingin keluar lewat jalan yang benar, maka dia harus menembus benteng Tian Seng Po, berarti harus menembus pulap pelbagai alat jebakan yang berlapis-lapis, bahka mungkin belum jauh ia menyusup keluar sudah mati di tangan musuh secara mengerikan. Ia menjadi murung, setelah mengetahui tiada jalan lain kecuali jalan yang ada ini, maka demi mendengar perkataan Ken Kiao tadi, cepat ia tanya, adik Kiao, benarkah masih ada jalan lain Nona, apakah kau hendak membawanya ke tempat tinggal gurumu? tanya nyonya muda tadi. A.I., cuma tempat pengasingan guruku tak bisa didatangi oleh setiap anggota benteng, sekalipun ayahku sendiri juga tak berani melanggarnya, tapi, Engkoh Bok adalah, adalah orang luar, adik Kiao, kata Ji Sia sambil menghela nafas, kalian boleh segera pergi dari sini, biar aku menerjang keluar benteng ini seorang diri, Engkoh Bok, kau tak boleh sembarangan menerjang, kalau terjadi sesuatu atas dirimu, bukankah sia-sia belaka usahaku menolongmu? A.I., di antara jebakan-jebakan di bawah tanah hanya jalan menuju ke ruang Hui Sim yang ditempat di guruku saja merupakan jalan tembus, agaknya terpaksa aku. Harus memohon kepada suhu agar mengizinkan kau lewat sana, Nona, jika kau sendiri yang membawa dia ke ruang Hui Sim, ayahmu pasti akan mengetahuinya, ku kira lebih baik kau turut saja usulku tadi, biarkan dia tinggal sementara dalam kamarku, beberapa hari lagi baru keluar dari sini, sedang kau pun bisa menggunakan kesempatan selama beberapa hari ini untuk berunding dengan gurumu, Kemkiau ragu-ragu sejenak, akhirnya ia menjawab, baiklah, Minio. Untuk sementara ku serahkan dia kepadamu, tapi kalau terjadi apa-apa, hati-hati kalau kubunuh kau. Kiranya Minio adalah seorang perempuan jalan yang amat cabul, kedua belas orang perempuan iblis itu dilatih oleh Oh Kerian berdasarkan segala kecabulan Minimau ini, jadi boleh dibilang dia adalah cikal bakal kawanan perempuan cabul itu. Tentu saja Kemkiau mengetahui Minimau adalah seorang perempuan cabul, tapi ia pikir tak mungkin Minimau berani menghianatinya, karena perempuan itu pernah ditolongnya sekali, pula ketika Bok Jisya ditangkap kedua belas perempuan iblis itu. Minimau juga yang melaporkan kejadian tersebut kepadanya, jadi ia tak mungkin mencelakai pemuda tersebut. Terdengar Minimau tertawa cekikikan, kemudian berkata, Nona, menolong orang harus menolong sampai akhir, memangnya bisa ku telan dia HMM, ku tahu kau takkan berani. Nah, sekarang aku pergi dulu selesai berkata Kengkiau lantas berjalan lewat pintu samping, tapi sebelum pergi ia berpaling lagi sambil berpesan, Ngkoh Bok, kau mesti hati-hati, cepatlah pergi mengikuti Minimau. Habis berkata bagaikan burung walet Tiami nyelingap keluar ruangan. Sampai di manakah rasa cinta Oh Kengkiau terhadap Bok Jisya dapat dilihat dari semua tindakan dan ucapannya yang sederhana itu. Tiba-tiba Minimau berkata dengan merdu, Saudara cilik, tampaknya Nona kami baik sekali kepadamu. Ya, aku orang si Bok sudah banyak menerima budi kebaikan mereka ayah dan anak. Apa kau bilang seru Minimau dengan matlah, terbelalak? Sudahlah, jangan dibicarakan lagi, mari kita beratkat. Harap Encimi suka menunjukkan jalan, Minimau tertawa, sambil melemparkan kerlingan yang membetut sukma serunya, Saudara cilik, kau betul-betul pandai menyenangkan hati orang segera ia berjalan lebih dulu meninggalkan ruangan itu. Hampir semaput jisya oleh kerlingan yang betul-betul membetut sukma itu. Sebenarnya ia tak suka menerima perlindungan seorang perempuan, apalagi melakukan perjalanan bersama Minimau yang genit, betapapun ia merasa was-was, ia mengikuti di belakangnya dan berlalu dari sana. Di bawah pimpinan Minimau, mereka melalui sebuah jalan tembus yang amat panjang dan melewati beberapa puluh ruangan, tapi tak seorang pun penjaganya yang dijumpai, diam-diam jisya kagum juga atas kehebatan bangunan Tian Seng Po yang megah itu. Waktu itu mereka berdua telah tiba di ujung lorong yang panjang itu, tiba-tiba Minimar membalik tubuh dan menerjang jisya. Oleh karena jaraknya terlampau dekat, ketika jisya merasa terkejut, wajah Minimau sudah berada di depan hidungnya. Berbareng tangan kanan dikibaskan, selapis asap merah segera menyebar. Begitu kabut merah itu menyebar, jisya segera merasakan bau harum yang aneh menembus hidungnya dan terisap ke dalam perut. Ketika ia mengetahui Minimar menerjang ke arahnya tadi, ia mengira perempuan tersebut hendak turun tangan keji kepadanya, maka sambil menghimpun tenaga, dalam ia siap menyambut serangan orang, siapa tahu yang disebarkan adalah bubuk pemabuk cinta yang berbau harum. Kendatik pun reaksinya cukup cepat dan begitu mengendus bau harum pernafasannya lantas ditutup, tapi toh masih terlambat juga. Apalagi dahulu Miniro memang seorang perempuan cabul yang amat termahur dalam dunia perselatan dengan nama Mihun Sian Chu, Dewi Pemabuk Sukma. Entah berapa lama sudah lewat. Semua pakaian yang dikenakan jisya seperti juga ketika ditangkap kedua belas perempuan iblis itu, telah dilepaskan hingga telanjang bulat. Tubuhnya yang bugil terbaring di atas pembaringan gading yang menyiarkan bau harum semerbak. Tepat di depan wajahnya sedang bergerak seraut wajah cantik jelita yang menawan hati. Sementer, tubuhnya yang montok menindik di atas tubuhnya yang dalam keadaan telanjang. Ketika jisya membuka matanya, yang dilihat pertama-tama adalah bagian terlarang dari perempuan itu. Itulah bagian tubuh yang merangsang berahi, hampir saja pemuda itu tak tahan. Sedangkan perempuan itu sendiri tidak lain adalah minilu yang cantik itu. Tak terlukiskan rasa gusar jisya, buru-buru ia mencoba menghimpun tenaga dalamnya. Ketika diketahui jalan hawa murni lancar seperti biasa, sama sekali tiada gejala keracunan seperti yang dikhawatirkan semula, kontan hatinya menjadi tenang kembali. Pada saat itulah, tiba-tiba jisya merasa tubuh yang menempel di atas dadanya itu mulai bergerak dan dengan gusar jisya membentak, telapak tangan kanannya segera menghantam. Plok tubuh minimar mencelat sejauh dua tombak lebih dan terkapar di ujung dinding. Perempuan siluman yang tak tahu malu maki jisya. Sambil memaki ia melompat bangun dan menyambar pakaian di ujung pembaringan lalu buru-buru dikenakan. Selesai berpakaian, tampaklah minhio yang terbanting di ujung dinding sana ternyata sama sekali tidak terluka, bahkan dengan senyuman cabul sedang berjalan menghampirinya. Blok jisya tidak biasa melihat tubuh yang bugil, dengan gusar kembali ia membentak, berhenti. Cepat kenakan pakaianmu sambil berseru ia menyambar sepotong pakaian dan dilemparkan padanya. Seandainya peristiwa ini terjadi di luar benteng, dengan watak jisya yang angkuh niscaya perbuatan minhio yang cabul dan berani mempermainkan dirinya ini akan membangkitkan amarah untuk membunuhnya. Tapi sekarang ia berada dalam sarang harimau, mau tak mau hawa amarahnya harus ditahan. Dengan cepat minima kenakan pakaiannya hingga tubuhnya yang putih montok itu tertutup. Setelah itu, pelahan ia berjalan ke hadapan pemuda itu. Bagaikan berjumpa dengan ular berbisa, jisya melompat mundur selangkah, lalu serunya dengan dingin, jika kau tidak berhenti, jangan salahkan aku akan bertindak kasar kepadamu dengan genit minima mengerling sekejap, lalu tertawa terkekeh, kau betul-betul tak tahu bagaimana caranya menyayangi perempuan, untung aku yang kau pukul, coba kalau orang lain, miscaya jiwamu sudah melayang. Tampangmu kelihatan menyenangkan, tak tersangka kau tak tahu menyayangi perempuan di tengah suaranya yang merdu merayu, matanya yang genit melemparkan kerlingan membetut sukma. Dipandang kera demikian, jisya merasa tidak tenang, dengan wajah merah serunya, dengan perbuatan itu, apakah kau tidak malu terhadap nonamu minilu tertawa cekikikan, rupanya kau belum tahu siapakah aku, aku tak peduli siapa dirimu bentak jisya. Saudara cilik, tahukah kaa bahwa aku ini mihun siancu yang tersohor dalam dunia persilatan, begitu mendengar nama mihun siancu, hati jisya bergetar keras, pikirnya, selaka, aku harus cepat-cepat meninggalkan perempuan cabul ini perlu diketahui, mihun siancu sudah memiliki nama yang tersohor dalam dunia persilatan semenjak 7 tahun berselang, banyak sekali laki-laki muda dari dunia persilatan yang terjebak oleh taktik pembetut sukmanya, jarang ada orang yang berhasil lolos dengan selamat. Mimpi pun jisya tidak menyangka perempuan cabul yang tersohor itu ternyata masih begini muda. Dengan langkah lemah gemulai, mihun siancu maju ke depan dan merabah bahu bok jisya dengan mesra, katanya dengan lirih, saudara cilik, bukan saja cici bersedia buka pakaian di hadapanmu, aku pun bersedia bermesraan dengan tubuh mi nempel tubuh, masakah kau tidak mau memenuhi harapan cicimu ini? Ketahuilah, cicimu tidak seperti kedua belas perempuan iblis yang gemar menghirup darah orang dan sama sekali tak berperasaan, asal kau mau memuaskan cicimu selama beberapa hari pasti cicimu akan mengantarmu keluar dari sini dengan selamat. Mihun siancu berdiri sedemikian dekatnya dengan pemuda itu hingga suaranya yang lembut dan wajah cantiknya yang membetut sukma membuat jisya merasakan wajahnya jadi merah padam, jantungnya berdebar lebih keras lagi. Untunglah tenaga dalam jisya amat sempurna, walaupun menghadapi adegan merangsang, ia masih dapat mengendalikan kobaran berahinya. Dengan wajah serius ia mendorong perempuan itu ke belakang, lalu mendengus dan katanya, kau tak tahu malu, aku adalah seorang laki-laki sejati, tak nanti mau memuaskan nafsu berahimu yang kotor dan memuakan itu. Cis! Jika kau tidak, Mihun siancu terkekeh-kekeh dengan jalangnya, dengan cepat ia menukas matian jisya itu, Aduh, saudara cilik, pada bagian manakah cici tidak memuaskanmu? Coba lihatlah tubuh cici yang padat ini, apakah kau masih belum puas? Aduh, kenapa kau buang kesempatan untuk bersenang-senang denganku? Sebaliknya malah, ketika didengarnya perkataan perempuan itu makin lama makin tak sedap, murka lah jisya, suatu pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan. Mimpi pun Mihun siancu Minio tidak menginginkan jisya begitu tak punya perasaan, bahkan begitu ketus, mau turun tangan lantas turun tangan. Sepanjang pengalamannya, belum pernah ada seorang laki-laki yang berhadapan dengannya dengan care seperti ini, maka ia sama sekali tidak mengadakan persiapan apa-apa. Ketika segulung angin pukulan dasyat Minio mbar tubuhnya, dengan kaget ia mundur lima enam langkah ke belakang. Jisya mendesak maju, kedua tangan diayunkan bersama, dengan segenap tenaga dalam biah hantam jalan darah kematian lawan. Anak goblok maki Mihun siancu dengan mata melotot, diajak bersenang-senang tak mau, rupanya kau bosan hidup agaknya ia benar-benar naik darah, dengan kedua tangan ia sambut serangan tersebut. Tapi sayang ia terlampau rendah menilai tenaga dalam bok jisya. Belang benturan keras terjadi, sambil mendingus tertahan, Mihun siancu mundur beberapa langkah dengan sempoyongan, wajahnya pucat seperti mayat. Jisya benar-benar benci terhadap perempuan cabul itu, kelima jari tangan kanan segera mencakar wajah perempuan itu. Jerit melengking karena kaget berkomandang, di atas wajah Mihun siancu yang genit dan cantik itu muncul lima jalur bekas cakaran, darah segar mengucur membasai mukanya. Dalam sekejap mata ia berubah jadi jelek dan menyeramkan. Dengan cepat perempuan itu memutar badan dan menerjang keluar ruangan. Bok jisya cukup mengerti bahwa setiap ruangan di bawah tanah Tian Sengpo telah diperlengkapi dengan alat rahasia. Yang hebat, karena kuatir minima memasang alat rahasia, maka buru-buru ia menyusul dari belakang. Dengan suatu gerakan cepat Mihun siancu menyelingap masuk ke dalam sebuah pintu batu. Jisya cepat menubruk masuk pula, tapi pada saat lain pintu batu mendadak tertutup rapat sekal otomatis. Suasana menjadi gelap gulita, jisya mengerahkan tenaga dalam dan mengawasi sekelilingnya, apa yang kemudian terlihat membuatnya terperanjat. Ternyata ia telah berada dalam sebuah lorong yang sempit, dingin dan menyeramkan, berapa dalam lorong ini? Ia tak tahu. Hanya selisih beberapa langkah saja Mihun siancu sudah kabur entah kemana. Dalam keadaan demikian, terpaksa Jisya menghimpun tenaga dalam dan menyelangkan tangannya melindungi dada, kemudian selangkah demi selangkah masuk lebih ke dalam. Tujuh-delapan tombak jauhnya ia berjalan, namun tiada sesosok bayangan pun yang tampak, tidak terdengar pula suara manusia. Makin ke dalam suasana dalam lorong itu semakin gelap, angin dingin berhembus kencang, namun udara sedikit pun tidak lembab atau berbau busuk, agaknya di sekitar sana terdapat banyak lubang hawa. Bicara kemampuan Bok Jisya untuk melihat, walau di tengah kegelapan biasanya ia sanggup menembus kegelapan sejauh dua tombak lebih, tapi sekarang benda yang berada dekat di hadapannya tak sanggup dilihatnya dengan jelas. Tanpa terasa hatinya mulai tercekam ketegangan. Lamat-lamat ia merasa dalam lorong itu seakan-akan terdapat selapis benda yang sukar dikatakan dan tak bisa terlihat. Benda itu telah mengalangi daya pengelihatannya, menghilangkan pula ketajaman pendengarannya, suara yang berada tiga tombak jauhnya dari sana pun tak dapat ditangkap olehnya. Tiba-tiba Jisya menghentikan langkahnya. Dalam suasana remang-remang, ia merasa ada segulung angin dingin berhembus tiba, menyerempet wajahnya dan lenyap tak berbekas. Jisya membentak kaget, suara bentakan ngeri dan juga gusar. Menyusul tubuhnya melambung ke atas, kemudian berputar satu lingkaran dengan cepat, pikirnya, asalkan dia bukan setan, aku yakin pihak lawan tak akan lolos dari pengejaranku yang cepat ini, tapi suasana di sekeliling tempat itu amat gelap dan sungi, tak sesosok bayangan pun yang tempak, hanya ada selapis bayangan setan yang gelap. Hal ini membuat Jisya terkejut, ia menarik napas dingin dan menelan air liur. Mendadak Jisya merasakan sesuatu yang tak beres, ia ingat lorong itu amat sempit, tapi mengapa ia dapat membuat lingkaran luas tanpa menumbuk dinding batu di kedua sisinya? Pemuda itu segera merasakan lorong itu agak aneh, ia tak berani lagi melanjutkan perjalanannya. Setelah termenung sebentar, ia berdiri dan mengheningkan cipta. Tak lama kemudian hawa murninya mengitari seluruh badan dan memasuki keadaan lupa segalanya. Bisa tenang di depan bahaya, kalau bukan seorang yang memiliki kecerdasan luar biasa, sulit rasanya melakukan hal itu, tapi Mok Jisya yang belakangan ini memperoleh kemajuan pesat dalam ilmu silatnya, ia tahu tempat ini bukan tempat yang aman, dalam keadaan begini ia tak boleh sembrono. Sebab bukan mustahil akan mendatangkan kesulitan, bahkan kematian bagi diri sendiri. Begitulah, setelah bersema di sekian waktu, tiba-tiba ia merasa tak jauh di sana berkumandang suara langkah kaki yang amat pelahan. Langkah kaki itu liris sekali, seandainya bukan sedang memusatkan pikiran sulit rasanya menangkap suara itu. Jisya terkesiap, setelah menentukan arah sasarannya, dengan memberanikan diri ia maju ke sana. Berjalan lebih kurang belasan kaki di tengah kegelapan, di depan sana muncul lagi sebuah dinding hitam yang mengalangi jalannya, tapi di sebelah kiri kanan terbentang dua buah lorong. Angin dingin yang merasuk tulang itu justru berhembus dari kedua lorong tersebut. Jisya berkerudahi, lalu memperhatikan lagi dengan saksama, ternyata suara tadi sudah lenyap. Ia menjadi bingung dan tak tahu harus memilih jalan mana di antara kedua lorong yang ada sekarang. Sedangkan suara langkah yang pelahan itu datangnya begitu mendadak, kini lenyap pula secara cepat. Tiba-tiba ia merasakan keadaan agak kurang menguntungkan. Sedikitnya sudah lebih 30 tombak ia menelusuri lorong tersebut, tapi bayangan Mi Hun Siam Chu belum nampak juga. Kalau dibilang Mi Hun Siam Chu telah kabur Mi lalui salah satu di antara kedua lorong ini, hal ini jelas tak mungkin, karena perempuan itu sudah terluka dan langkah kakinya pasti berat, bila berada dalam satu lorong yang sama, kenapa tidak terdengar sesuatu suara? Waktu ia mendongak, tiba-tiba ia terperanjat. Kiranya ia berdiri di suatu ruangan yang sangat luas dan tingginya lebih 4 tombak, kira-kira 3 tombak dari permukaan tanah. Terpanjang sebuah papan berwarna emas, di tengah kegelapan huruf-huruf pada papan itu memancarkan sinar berwarna kehijau-hijauan. Hui Sim Cheng Sik, empat huruf besar terbaca. Jisya bersuara heran, pikirnya, Oh Keng Tiau mengatakan gurunya berdiam di ruangan Hui Sim Cheng Sik dan tempat ini merupakan satu-satunya jalan yang langsung tembus keluar benteng, agaknya salah satu dari kedua jalan tembus yang ada sekarang inilah bisa langsung keluar benteng. Berpikir demikian, Jisya segera memilih lorong sebelah kanan dan menelusurinya, tapi baru dua tombak jauhnya ia lantas menghela nafas, ternyata jalan di depan buntu. Maka dia balik lagi ke tempat semula dan menelusuri jalan sebelah kiri, tapi baru dua tombak jalan ini pun berakhir. Hal ini membuat Jisya menjadi bingung, satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya, Oh Keng Tiau mengatakan lorong rahasia yang berhubungan langsung dengan luar benteng harus lewat ruang Hui Sim Cheng Sik, jangan-jangan jalan tembusnya berada dalam ruangan itu, karena pikiran ini ia lantas menerjang ke arah dinding hitam tadi. Siapa tahu tangannya menyentuh tempat yang amat dingin dan sama sekali tiada tempat berpegangan, selain itu dinding hitam ini membentang ke kanan-kiri seolah-olah sebuah dinding batu alam, sama sekali tiada celah-celah yang ditemukan. Jisya jadi tertegun, ia coba memeriksa sekelilingnya untuk mencari tempat yang kiranya bisa dibuat pegangan. Tiba-tiba ia maju selangkah, hawa murninya dihimpun dan segera menghantam ke arah papan nama emas tadi. Kiranya secara tiba-tiba ia teringat pada tombol rahasia dalam benteng Tian Sengpo yang kebanyakan terletak pada tulisan. Siapa tahu ketika angin pukulannya yang dahsyat itu menghantam ke depan, dinding hitam itu sama sekali tak bergerak, bahkan karena menggunakan tenaga terlampau besar, dia malah tergetar mundur dua langkah. Jisya menghernyitkan alis, sementara ia masih mencari kian kemari, mendagak suatu hal aneh telah terjadi. Dinding hitam yang sama sekali tak bergerak walau sudah dihantam dengan sepenuh tenaga tadi, kini menunjukkan reaksinya. Di mana ia melakukan dorongan tadi, kini muncul beberapa huruf yang memancarkan sinar gemerlapan, tulisan itu besar dan menyolok sekali. Ketika diperhatikan lebih teliti, terbacalah tulisan itu berbunyi, membunuh orang hanya perlu mengangguk, mengapa tidak biarkan mereka menetap di akhirat? Budi dan cinta masa lalu tinggal seongguk sampah, kalau dibilang benci aku paling benci, kalau dibilang cinta aku paling cinta, benci dan cinta saling bertaut, tinggal dalam ruang hui sim untuk menyesali nasib. Untuk sesaat Jisya termangu-mangu, ia tidak mengerti makna tulisan tersebut, namun lamat-lamat dia tahu bahwa penghuni ruangan ini mempunyai pengalaman match lalu yang menyedihkan, dan peristiwa itu timbul karena cinta dan benci antara muda-mudi, maka sekarang ia hendak menggunakan ruangan hui sim ceng sit untuk menyesali kejadian masa lampau. Suatu perasaan aneh mendadak timbul dalam hatinya, ia pejamkan matu dan termenung pula. Tiba-tiba suara langkah kaki yang lirih tadi kembali berkumandang. Air muka bokji siap berubah menjadi serius, sinar metel, tajam terpancar, cepat ia berpaling ke samping, tapi sayang lorong rahasia itu terlalu gelap, ia tak berhasil menemukan sesuatu. Pemuda itu yakin bahwa suara yang didengarnya itu adalah suara langkah manusia, langkah kaki itu berasal dari lorong sebelah barat dan kedengaran sangat pelahan. Mendadak satu ingatan terlintas dalam benaknya, dengan suatu gerakan ringan dia melayang ke atas papan nama emas itu, lalu dengan sorot metu yang tajam ia perhatikan lorong sebelah barat sana. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki tadi berhenti lagi. Lorong yang gelap gulita itu tetap ening, tak sesosok bayangan yang tampak. Menghadapi hal ini, dengan tercengang Jisya melompat turun kembali ke tanah. Tapi, pada saat itulah hembusan angin dingin menyambar tiba, sambil mendengus Jisya segera memutar tubuh sambil melancarkan sebuah pukulan untuk menyambut datangnya ancaman. Wes angin pukulan yang kuat menggulung ke depan dan menghantam dinding tembok, kemudian muncul segulung angin berpusing yang memantul kembali dan mengibarkan ujung bajunya. Jisya terkesiap, ia merasa gerak tubuh orang. Itu. Sedemikian cepatnya, sehingga sukar diikuti. Buru-buru Jisya menghimpun tenaga dalam dan memeriksa sekelilingnya, tapi tetap tak kelihatan sesuatu. Ia tahu ada orang bersembunyi tak jauh di sekitar situ, tapi tak jelas di manakah orang bersembunyi. Jisya berdiri tenang beberapa saat di sana, lalu tiba-tiba katanya, Jagolihai penghuni Hui Sim Ceng Sik, harap tampilkan dirimu, aku orang sibuk tidak sengaja datang kemari, aku tersesat dan sampai di sini, maafkan bila telah mengganggu ketenangan Anda, baru selesai berkata, suara tertawa dingin berkemandang, tiba-tiba dari atas papan nama emas melayang turun sesosok bayangan. Kecepatan gerak orang itu sungguh membuat Jisya terperanjat, apabila ia menengok ke depan, ia tambah terkesiap. Mimpi pun ia tak mengira pihak lawan menyembunyikan diri di atas papan nama emas itu, coba kalau orang hendak melukainya, sepuluh nyawa pun mungkin sudah lenyap sedari tadi. Padahal bok Jisya tidak tahu bahwa orang itu baru melompat naik ke atas papan nama emas tersebut waktu ia melayang turun tadi. Dilihatnya di depannya sekarang telah berdiri seorang nenek berambut putih bertongkat, namun mukanya ditutup oleh selapis kain cadar sehingga susah untuk diketahui wajah aslinya. Tolong tanya, apakah nenek adalah guru Ah Kengkiau Jisya segera menyapa dengan ramah? Senyuman dingin menghiasi bibir nenek itu, tegurnya, siapa kau aku sibuk bernama Jisya, tanpa sengaja tiba di sini, mohon dimaafkan nenek bercadar itu tertawa seram, hehehe, kau bohong, bukankah kedatanganmu untuk menunaikan kewajiban atas perintah orang sejak kecil Jisya berwataanku? Kata-kata di perintah orang tersebut amat menyinggung perasaannya, seketika amarahnya berkobar. Ia tertawa, katanya, selain hidupku tak pernah di perintah orang, aku pun tak pernah bohong, jadi kau datang kemari atas dasar kemauan sendiri ketika dilihatnya nenek itu bukannya menjawab, malah bertanya melulu, Jisya jadi naik darah, sambil tertawa dingin serunya, memangnya aku tak boleh kemari berkerut kening nenek bercadar itu, rambutnya yang telah beruban tampak bergetar, agaknya ia marah sekali, siapa bilang kau tak boleh datang serunya, asal kau tidak sayang pada nyawamu, datang saja ke sini. Nah, sekarang nenek ingin tanya padamu, ada urusan apa kau datang kemari? Apakah kau tidak merasa pertanyaanmu sudah terlalu banyak? kata Jisya sambil berkerut kening. Orang tua biasanya lebih banyak omong. Eh, anak muda, memangnya kau tidak sayang pada, jiwamu lagi Jisya tertegun, pikirnya, manusia mana yang tak mau jiwanya lagi tapi ia cuma termenung tanpa menjawab. Nanek bercadar itu mendengus, mendadak matanya bersinar tajam dan rambutnya yang beruban seakan-akan menegak seperti batang lidi, tiba-tiba tongkat besinya ditudingkan ke wajah Bet Jisya, sementara tangan kiri dengan kelima jari yang direntangkan menyambar ke muka. Jurus serangan ini sungguh lihai dan keji. Jisya tidak menyangka nenek itu bakal menyerang dirinya secara keji, dalam gugupnya cepat ia gunakan jurus sakti ajaran Oh Kegak, tangan kirinya memotong ke arah tongkat yang sedang menyambar tiba itu. Ketika tangan hampir menyentuh tongkat baja, mendadak jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan menyelentik ke depan. Inilah ilmu tenaga jari Tan Chi Sien Kang yang mahasak di dalam dunia perselatan. Agaknya si nenek pun tak mengira Jisya memiliki ilmu silat selihai ini, maka waktu melancarkan serangan tadi ia hanya menggunakan tenaga sebesar tiga bagian. Ketika menyadari gelagat tak menguntungkan, tahu-tahu tongkat pada tangan kanannya mencelat ke udara. Ternyata reaksi nenek bercadar itu cukup cekatan, baru saja tongkat mencelat ke udara, ia sudah bertekuk pinggang, tangan kirinya meraih ke belakang dan tongkat yang mencelat itu tahu-tahu sudah ditangkap kembali. Pada kesempatan itu, Jisya mengejar ke depan, dengan cepat ia hantam punggung si nenek. Tanpa berpaling si nenek mengegos ke kanan, dengan suatu gerakan manis serangan itu berhasil dihindari. Menyusul sekali bergerak mendadak ia menerobos ke sebelah kiri bok Jisya, tongkat lantas menyapu. Serangan ini dilancarkan dalam keadaan gusar, sehingga luar biasa hebatnya. Mencorong sinar mata bok Jisya, dengan gerakan aneh ia cengkeram tongkat lawan dengan tangan kirinya, sedang telapak tangan kanan mi nabas pergelangan tangan kanan si nenek. Ketika tongkat dibikin mencelat oleh serangan Jisya tadi, si nenek berambut putih itu menjadi besar sekali, ia kira serangan balasan pasti dapat mi lukai Jisya atau paling tidak akan membuatnya terdesak mundur, siapa tahu, baru saja serangan dilancarkan, ternyata anak muda itu berbalik mencengkeram tongkat sendiri dengan suatu gerakan yang sangat aneh, hal mana membuatnya terkesiap. 18 tahun berselang, dia masih ingat ilmu silatnya waktu itu terhitung jago tangguh dalam dunia persilatan, kecuali suaminya serta beberapa jago lihai yang lain, tiada lagi yang sanggup menandingi dirinya, tak tersangka 18 tahun kemudian ia berjumpa dengan musuh setangguh ini, bahkan lawan hanya seorang pemuda ingusan. Pada saat ia tertegun itulah, telapak tangan kanan bok Jisya membacok pergelangan tangannya dalam keadaan demikian, jika si nenek berambut putih tidak melepaskan tongkat, maka pergelangan tangan miscaya akan terluka. Terpaksa ia lepas tangan dan menghindarkan diri dari bacokan tersebut, kemudian tangan kiri menghantam bagian mematikan di dada anak muda itu. Jisya tak menyangka sewaktu menghindar nenek itu bakal melancarkan serangan balasan, maka ia terdesak mundur tiga langkah, pada kesempatan itu, nenek itu melepaskan tendangan kilat dengan kaki kanan, sementara tangan kiri secepat kilat mencengkeram tongkat dan membetotnya dengan sekuat tenaga. Tindakan ini sungguh amat tepat, Jisya yang memegang tongkat terseret maju oleh betotan orang, dengan demikian tubuhnya persis memapak tendangan yang dilancarkan si nenek. Namun ilmu silat bok Jisya sekarang sudah jauh berbeda daripada dulu, cepat ia miring ke samping, tanpa melepaskan tongkat tangan kirinya segera menyambar ke muka, mencengkeram kaki kanan si nenek, lalu mengangkatnya ke atas. Karena kehilangan keseimbangan badan, tubuh si nenek segera terjengkang ke belakang. Diam-diam nenek berambut putih itu terkejut, pikirnya, liai amat ilmu orang ini. Dalam hati ia berpikir demikian, sementara tangan kiri masih memegang tongkat mati-matian dan ditariknya dengan sekuat tenaga, karena tarikan ini tubuhnya yang terjengkang pun bisa ditahan. Mendadak ia melejit ke depan, lalu dengan jurus Tiau Cilam Hai, air pasang di laut selatan, ia dorong tangan kanannya ke depan sejajar dada. Jisya pun terkejut, pikirnya, sulit amat nenek ini dihadapi, tampaknya kungfunya tidak berada di bawah singnyonya berbaju merah yang kujumpai tadi malam, berpikir demikian, tangan kirinya secepat kilat menyambar urat Nadi Lawa dengan juru Sing Hang To Ancao, menyongsong angin membabat rumput. Nenek itu cepat menarik tangannya ke bawah, kemudian tangan kanan dikebaskan, kelima jari tangan dengan setengah membacok dan setengah minusuk melancarkan tiga kali serangah akilat. Ketika melihat bentuk jari tangan orang, Jisya tertegun, jari tangan nenek itu ternyata putih halus, sedikit pun tidak mirip jari tangan seorang nenek yang telah beruban. Kiranya suasawa dalam lorong itu sangat gelap, walaupun kedua orang telah bertarung puluhan jurus, namun Jisya tak sempat memperhatikan kulit tubuh lawan. Dengan heran dia menghindari ketiga jurus serangan lawan, kemudian tangan kirinya berkelebat cepat melancarkan serangan balasan. Dengan dicengkeramnya kedua ujung tongkat, maka jarak kedua orang itu cuma dua depah saja, serangan demi serangan dilancarkan dalam jarak dekat ini hampir meliputi semua bagian mematikan, sekali salah bertindak atau kurang waspada akibatnya pasti mati atau terluka parah. Suasana amat tegang, hati pasti berdebar seandainya kebetulan ikut menyaksikan jalannya pertarungan itu. Dalam waktu singkat, kedua pihak saling gebrak lagi 20 kali lebih. Agaknya si nenek berambut putih itu lebih tinggi setingkat tenaga dalamnya bila dibandingkan bok Jisya. Perlu diketahui, sesungguhnya Jisya telah menguasai jurus serangan yang tercantum dalam kitab pusaka keatins yang dicinkeng ditambah dengan jurus sampuh ajaran Oh Kegak sendiri, hanya sayang ia kurang sempurna dalam hal tenaga dalam, inilah cacat besar baginya. Di tengah pertempuran, mendadak terdengar si nenek membentak keras, kemudian dengan suatu gerakan aneh melepaskan pukulan ke depan. Ketika Jisya menyadari datangnya ancaman tersebut, terlambat baginya untuk memunahkan serangan itu, dalam keadaan demikian, terpaksa ia harus melepaskan tongkat itu sambil berkelit ke samping, kemudian dengan menempel di tanah kaki menyapu untuk menghadang gerak maju si nenek. Tapi nenek itu telah menghentikan serangannya. Kau murid siapa ia menegur dengan suara dingin? Buat apa kau tanyakan soal ini si nenek tertawa dingin? HMM, kau tidak mau bicara, apakah tak bisa ku selidiki sendiri kalau begitu? Selidiki saja sendiri ketawilah anak muda, seandainya aku berniat mencelakaimu, dua puluh nyawamu juga akanku sikat habis hektometer, belum tentu jengek Jisya. Kalau begitu, sambut lagi beberapa jurus seranganku ini mendadak nenek itu menerjang maju, tongkat menyodok ke kiri terus menyapu ke kanan, dalam waktu singkat ia melancarkan tiga kali serangan. Jurus serangan yang dipergunakan ternyata sangat aneh, sebentar mengempelang, lain saat menyerampang, desing angin tajam serasa meneru-deru mengancam seluruh tubuh bok Jisya. Menghadapi ancaman seperti ini, Jisya terkesiap, ee-e-tat ia melompat mundur. Nenek itu menyusul ke depan, di antara berkibarnya ujung baju, tongkat terus menyodok. Jisya menghantam tongkat lawan ke samping, kemudian tangan kiri mencengkeram pergelangan tangan lawan yang memegang tongkat. Jurus ini pun jurus serangan Kim Najiroho atau Kegak. Nenek itu berseru kaget dan menyurut mundur, tapi tongkat masih melanjutkan serangan dengan membawa desing angin tajam di antara berkelekatnya bayangan hitam. Jisya tergetar mundur dengan agak sempoyongan, nenek itu menubruk maju, telapak tangan kirinya meraih bahu kiri pemuda itu. Belum sempat Jisya mengerahkan tenaga dalamnya, bahu kiri itu kena tersapu, dengan sempoyongan ia mundur beberapa langkah. Akhirnya ia tak tahan dan jatuh terduduk. Nenek berambut putih itu tidak mengejar lagi, dengan sorot mata penuh rasa terkejut ditetapnya Jisya lekat-lekat, tangan kanannya terjulur ke bawah, agaknya terluka, tongkat pun jatuh ke tanah. Walaupun hanya beberapa gebrakan saja, namun pertarungan itu berlangsung dengan seru. Jisya mengira sekali ini pasti akan mampus di tangan nenek itu, siapa tahu meski sudah ditunggu setian lama, nenek itu belum juga turun tangan, hingga akhirnya ia menungat dan memandang ke depan. Didengarnya si nenek berambut putih sedang menghela nafas, air mati berlinang. Pelahan ia membelai rambut sendiri, yang beruban, kemudian mengambil kembali tongkat yang jatuh, gerak-geriknya begitu loyoh hingga menimbulkan perasaan haru bagi orang lain. Jisya termangu, bingung, ia tak tahu kenapa nenek itu bisa berubah menjadi begini mengenaskan. Sementara ia termenung, terdengar nenek berambut putih itu bergumam, 18 tahun sudah, ya, 18 tahun sudah lewat. A.I., apakah ia masih tersekap di sana? Cintaku ini, dan benciku ini. Selama 18 tahun tak pernah kulupakan, putriku yang patut dikasihani, kau memang kasehan, sudah barang tentu Jisya tak paham perkataan orang, namun ia tahu di balik ucapan itu pasti mengandung suatu kisah yang memilukan hati. Mendadak Jisya merasa bahu kiri dan sikut kanan yang tersapu angin jari si nenek itu tadi mulai terasa sakit, ia terperanjat, buru-buru hawa murninya dihimpun, tapi sekitar luka itu menjadi kaku dalam waktu singkat lantas menjalar hingga separuh bagian tubuhnya, rasa sakit yang menusuk itu membuat tubuhnya tak sanggup bergerak sedikitpun. Ia sadar sudah terkena tangan jahatnya, ia menghela nafas, ia merasa nasib sendiri terlampau buruk sehingga setiap saat selalu berhadapan dengan lemaut. Setelah bergumam tadi, nenek berambut putih itu pun berdiri kaku bersila dan perlahan mengatur pernapasannya. Tapi begitu tenaga bergerak, lukanya mendadak terasa sakit sekali, sedih hati Jisya, dia tahu lawan benar-benar telah turun tangan jahat kepadanya, bahkan sangat keji, ia tak tahu kenapa sekeji ini nenek berambut putih itu turun tangan melukainya. Apakah karena denem? Atau benci? Tapi ia yakin dirinya tak punya permusuhan dengan nenek itu, bahkan kenal pun tidak. Sekarang ia baru sadar manusia sebetulnya adalah makhluk yang kejam, bahkan lebih buas daripada binatang. Ia mulai benci, membenci semua makhluk yang disebut manusia di dunia ini. Tapi cuma membenci apa gunanya? Kejadian lampau satu demi satu terlintas kembali dalam benaknya. Ia tambah sedih, sehingga air matanya bersucuran membasai bajunya. Mendadak terdengar seseorang menegurnya dengan suara yang lembut, Anak muda, apakah gurumu adalah pemimpin dari buling jitkot yang disebut Tienkengte Satguat Kiamoh Kegak ketika jisya mendungakan kepalanya, tampak olehnya yang berbicara adalah si nenek berambut putih tadi. Sambil mengertak gigi menahan rasa benci ia mendengus, aku sudah hampir mati, memberitahu kepadamu juga tak menjadi soal. Benar, aku adalah muridnya, Oh Kengkiau adalah putrinya dan juga sumo aiku, jika kau ini suhunya, kau akan menyesal karena telah turun tangan sekeji ini kepadaku. Air mata mengembeng dalam kelopak matu nenek itu, dia menghela napas panjang, kemudian berkata, perkataanmu memang benar, aku menyesal telah melukai dirimu, untuk kedua kalinya ini aku merasa menyesal selama hidupku, cuma aku pasti akan menyembuhkan lukamu, sesudah menyaksikan sikap orang yang penuh luapan emosi itu, rasa gusar jisya pun agak meredah ia menghela napas sedih. Inilah suratan nasib, jangan membenci langit, jangan pula membenci manusia ucapnya. Mendengar itu, si nenek berambut putih berkata dengan sedih, jangan membenci langit, jangan pula membenci manusia. Ai baru sekarang ku pahami makna kata-kata ini, nenek, ada satu hal inginku beritahukan kepadamu, kata jisya kemudian. Persoalan apa itu ai, mumpung aku belum mati, inginku sampaikan suatu rahasia kepadamu, tahukah kau bahwa muridmu Oh Teng Kiau bukan anak sengguat Tiam Oh Ke Tian. Ayahnya yang sebenarnya adalah Tian Kang Te Set sengguat Tiam Oh Ke Gak, Oh Ke Tian justru adalah pembunuh ayah hidunya apa? Oh Ke Gak sudah tiada di dunia lagi seru nenek itu dengan kaget. Ya, ia sudah tiada hampir 4 bulan lamanya jawab jisya dengan air mata bercucuran. Ketika mendengar berita tersebut, bagaikan sebatang anak panah menembus hatinya, sekujur tubuh nenek itu gemetar keras, air mata pun bercucuran dengan berasnya. Diam-diam jisya heran, ia tak mengerti kenapa nenek itu bisa sedemikian sedihnya demi mendengar berita meninggalnya Oh Ke Gak. Bagi seorang yang telah lanjut usia, walaupun di antara mereka pernah berseri rasa cinta pada masa muda dulu, namun setelah melewati kehidupan yang begini lama, seharusnya cinta tersebut ikut menipis oleh berlalunya seng waktu, sekalipun terasa sedih juga ketika mengetahui bekas kekasihnya meninggal, tidak sepantasnya rasa sedih itu sedemikian dalamnya. Kiranya jisya menduga nenek ini dulu pernah jatuh cinta kepada Oh Ke Gak, mana ia tahu hubungan apa. Sesungguhnya yang terkait antara nenek ini dengan Oh Ke Gak. Setelah terdiam setian lama akhirnya nenek itu menangis terisak, gumamnya, Oh, Engkoh Gak, kau telah mati. Kau telah mati. Kau tahu tak ku sangka kau akan berangkat lebih dulu. Tentu kau tak tahu aku masih menerima siksa hidup di sini. Aku tahu kau menyesal, tapi kau tak mendengar lagi kata-kataku yang memaafkan semua kesalahanmu itu, Oh, Engkoh Gak. Aku menangis untukmu, dengarkah kau? Siang malam aku selalu berdoa untukmu, tak ku sangka kau bakal pergi mendahuluiku. Aku tahu kau seorang yang beriman teguh, berwatak keras, masa begini cepat kau meninggalkan diriku? Aku tahu, ya aku tahu, kau rela mati, kau hendak membalas budi kebaikanku. Oh, Engkoh Gak.